Halo guys, selamat datang di channel HWNZ Kali ini kita bakalan bahas event aja Dan ini kayaknya panjang Karena banyak banget ya Sebelum maintenance, ternyata udah mau maintenance Tanggal berapa ya ini Maintenance-nya ya? Ini kalau dilihat disini, oh tanggal 25 25 material terakhir berarti 26 ya Tanggal 26 itu maintenance Kita bakalan dapet update map baru Sama kartu baru harusnya ya Jadi bisa kemungkinan besar berarti Crow ya, yang muncul ya Oke, terus disini Bukan cuma itu aja ya Jadi ada kartu baru ya Kartu baru disini kalian bisa lihat Ini namanya Legendary Blue ya Dia kalau gak salah Ini, maaf ya, koreksi aja kalau misalnya salah Ini kartu collab Dari Thailand ya Dari Thailand Aktor ya, aktor Thailand ya Dia collab sama LGR Terus dapet kartu ya, jadi dia kartu collab Jadi kemungkinan besar ini Gue kasih tau dulu Ini kartu gak bakalan anchor lagi ya Jadi kayak cuma sekali ini aja muncul Kemungkinan besar ya Jadi karena Dia tuh masuknya collab Biasanya kalau collab-collab gini tuh Gak mau munculin untuk anchor Atau yang ini ya Harusnya gak kayak gitu ya Kemungkinan dia gak muncul lagi Atau muncul saat ini aja Karena ini tulisannya karakter spesial terbatas Hanya tersedia selama event spesial Jadi kemungkinan gak anchor lagi Untuk skillnya kita lihat dulu Setiap chance dadu Charge super shield Terus ya Charge super shield Nge-growth 15 Saat bangun 3 bangunan Pindah tempat semula Saat Tiba atau bangun ya Olympic oke Olympic 4 block Terus saat turn dimulai Great fall awal turn ya Bangun landmark dan pindah Saat tiba di area ku Selama turn ku 85% Hapus pemasangan dan summoner Oke dia bisa hapus Pemasangan dan summoner Artinya bisa hapus Ubur-uburnya Si Elin ya Satu itu bisa Terus Ubah lawan dalam line Menjadi puppet ya Oke ini sepaket lagi guys Dia bisa ubah jadi puppet Salam satu line ya Itu ada juga Saat melewati lawan Setelah lempar dadu Heart attack Oke itu serangannya Dari Kimun Berarti Artinya Dia tidak perlu Main Ini ya Pake sky ya Dia tidak perlu main Pake sky Dia maju mundur Sama seperti Ini Siapa namanya Itu Seedat ya Terus ada Defense serbut marble ya Oke Gem kostumnya Katanya yang bagus ya Belum liat tadi Gem kostumnya Kita liat dulu guys Gem kostumnya ya Katanya itu bagus Kalau katanya bagus Berarti artinya Kartu harus Pake kostum gitu ya Kita cek dulu Oke ini ya Blue original kostum gem Sama yang limited edition ya Saat lawan melewati Aku setelah lempar dadu 50% Pindah paksa Ke pulau terpencil Dah Ini mah Oke ini guys Postumnya bener-bener bagus ya Bener Ini bener-bener bagus guys Jadi gini Mungkin kalian yang gak tau ya Ini skillnya sebenernya Adalah skill Counternya Si dead gitu ya Jadi Untuk nge-counter dead Ini gampang Adalah skill ini guys Skill ini Ketika Ketika Maju mundur secara jalan Manual gitu ya Jadi jalan biasa Itu bakalan kelempar Kalau misalnya Nabrak lawannya Itu bakalan kelempar Ke pulau terpencil gitu ya Jadi ini Salah satu cara Untuk counter dead ya Bagaimana Biar Dead itu Gak bisa ngelewatin kita Adalah dengan cara Seperti ini Ini tadi kalau Deadnya jalan gitu ya guys ya Dia jalan terus Apa namanya Ngelewatin si Kartu blue ini ya Yang mungkin kalian pake blue gitu Itu bakalan dilempar Ke pulau terpencil Jadi ini sebenernya Kalau misalnya Ikutin urutan Itu munculnya di Janus Tapi kalau Ini udah muncul Artinya ya Bisa jadi Kemungkinan kedepannya Ada skill-skill ini Yang muncul di kartu ya Jadi kita liat aja Dan si dead Kayaknya kalau misalnya Ketemu yang pake Kostum ini Mungkin agak berat juga Karena Dua skill Counternya juga Udah muncul ya Kayak tadi itu Si blue Basicnya udah ada Defense Rebut Marble ya Defense Rebut Marble Udah ada Itu skillnya juga Udah ada Keren loh Itu Bisa ngeluarin Kayak gitu ya guys ya Oke Bener gini ya Jadi kalau Kulihat Sebenernya skillnya Ini bagus banget Apalagi kalau kalian Kemarin ngambil yang Rosmic ya Aku lupa namanya Rosmic ya Itu Yang HPI sama Mikrofon itu ya guys ya Ini bagus banget Dikombo sama itu ya guys ya Terus Ini pake Sudim Breathfall Mungkin ya Sudim Breathfall Boleh Helmnya Helm discharge Ini enak banget ini Ini kartu Kalau sama kostumnya Tadi juga bagus guys Buat ngelawan death Jelas-jelas bagus ya Dengan Set set yang Udah ada Ini karena Kartu Olympic Bakalan enak banget sih Kalau menurutku ya Kartu Olympic Seperti biasa Bakalan bagus Udah ada drawingnya juga Super shield ada juga Jadi sebenernya Kalau dilihat sih Hampir mirip ini sih Sebenernya ya Hampir mirip si ini Tapi lebih upgrade ya Si siapa namanya Ililonka ya Lebih upgrade jauh banget guys Upgradenya jauh gitu ya Oke Tapi Untuk ngejarnya Itu sangatlah mahal ya Sembilan material Kalau kalian tanpa Beli Apa namanya Dari like Jadi Menurutku ini bagus Kalau diamond kalian banyak Ini mungkin Sekitaran habis Empat puluhan ke atas mungkin ya guys ya Karena ini kan butuh Sembilan material Jadi Kalian bakalan Habis banyak Oke Itu aja Jadi Untuk materialnya Kalian bisa lihat sendiri Ini lewat PCP PCP ya PCP ya Lihat PCP Di ini Gaca biasa ya Gaca biasa Disini ada PCP Kalian tinggal gaca aja Disini 200 doang ya Oke 200 doang Tidak ada Apa namanya 500 ya Yang super gak ada Oke Disini juga ada Encore Merrill ya Untuk Merrill sendiri Ini cuma Disediakan yang Evo aja Kalian gak bisa Ambil yang Legend Kalau mau ambil yang Legend Kalian harus beli Legendary like ya guys ya Material Legendary like Kalian harus beli ini Ini butuh 5 doang Untuk yang Evo Untuk Merrill sendiri Bagus ya guys ya Dia tidak jelek Seperti Kemarin Aku pikir kan jelek kan Sebenarnya itu bagus Tapi Kalau bisa juga dibarengin Sama kostumnya ya Jadi itu aja ya Untuk masalah kartu Disini juga ada Pendant Jadi langsung Dikuarin Pendantnya Langsung ya guys ya Sampai Tanggal 25 Sebelum Maintenance Berarti tanggal 26 Mungkinan Maintenance tanggal 26 Sebelum Maintenance Berarti mungkin tanggal 26 Mungkin ya Oke Disini ada 1 Viking Shield Guard Saat lewati lawan Dorong lawan Defense Efek Berbahaya Dan Tart Shield Ini gak cocok buat ini sih Ini buat Dead gak cocok ya guys Ini sebenarnya upgrade dari Diamond Punch Gun Upgrade dari Diamond Punch Gun Tapi karena ada Karena ada Charge Shieldnya Dia gak bagus ya Jadi gak bagus buat Dead ya Mungkin buat kartu-kartu yang lama Ini bakalan bagus ya Oke Kedua Viking Arc Shield Helmet Oke Disini pindah Defensive Pindah skill Pindah paksa Dan tangkap ya Dua kali Skill pindah paksa Dan tangkap Beda sama Arc Shield Dimana Arc Shield Itu cuma skill Pindah paksa doang Tangkapnya gak ada Jadi ya Untung lewatin Kayak Vine Garden Ice Thorn Dan apa ya Pindah paksa ya Beti-beti pindah paksa Yang stop itu ya guys Tangkap ya Skill-skill tangkap Itu gak bisa Jadi dia cuma Bisa skill pindah paksa Tapi kalau ini Udah ada tangkapnya ya Artinya dia bisa Ngelewatin itu Saat tiba di area aku Charge Shield 70% Itu udah sangat tinggi Ini bagus guys Viking Arc Shield Helmet Buat Crow nanti Mungkin bagus juga Jadi kalian Kalau mau kejar Kejar aja ini Bagus ya Viking Arc Shield Helmet Dia butuh 5 material Untuk yang baru Kayaknya 5 material Semuanya nih 5-5-5 Oke ini ada Muncul Shield Spaceship Drawing Munculnya agak telat sih Harusnya dulu-dulu ya Ketika Kemarin-kemarin Mungkin masih kepake Tapi kalau sekarang Aku gak tau Ini kepake apa gak ya Jadi kenapa Ini shieldnya banyak banget ya Shield-shield biasa ya Tapi ya Bukan super shield gitu Jadi ini Tapi ini bagus ya Shield Spaceship Drawing Ini upgrade-nya dari Si Spaceship Drawing ya Upgrade-nya dari Spaceship Drawing Jadi tambahin Charge Shield 70% 2x ya Charge 2x ya Oke Itu Terus ini Pendan berbayar kemarin ya Distart Manetic Drone ya Setauku ini pendan berbayar kemarin Ya Start Man-nya membangun Tambahan Landmark Kopi-kopi biasa Dia Kalau gak salah Mentoknya di 50 ya 45 atau 50 Aku lupa Terus ini 90% tarik Terus 50% Distart juga Jadi dia ada Distart Ini mungkin bagus untuk Kartu-kartu yang memang Butuh Distart ya Butuh Distart sama Magnet Ini bagus Jadi tergantung Kartu kalian ya Jadi siap Apa ya Kalau kalian mau ngejar itu Ya tentuin dulu Kartunya apa yang mau dipakai Trap Sky Island Seperti biasa Dulu Cukup bagus ya Kalau kalian memang butuh Trap Ya ambil aja Gak apa-apa Kalau butuh Trap Sky Ya ambil aja Ini Kucing yang dulu Mahal ya guys ya Jadi murah Ini cuma 4 material ya Mungkin habisnya Sekitaran 8 ribu sih Mungkin ya Karena tipenya Kalau gak salah Gacha Super ya Aku lupa ya Ya ini gambarnya Kalau disini Gambar Gacha Super ya Tanggal 2 Eh ini tanggal 22 guys Jadi ini munculnya Tanggal 22 ya Sebentar ya Jadi ini munculnya Tanggal 22 Tapi disini Udah ada tampilannya Tapi munculnya Tanggal 22 guys Ditunggu aja Tanggal 22 Terus Calvin Cat Punch Blah-blah-blah Ini semua ada ya Yang bagus ini sih Calvin Cat ya Axel Sama yang Jackson Dia pindah blok sudut Oke Sisanya udah Itu aja sih Yang di encore ya Mungkin Yang bagus Ini tadi sih Si Viking Axel Di helmet ya Untuk player baru Yang belum punya helm Ini kejar aja Mungkin habisnya Sekitaran 10 ribu ke atas Mungkin ya Aku gak tau ya Habisnya bakalan berapa Ini juga Oke sebenarnya Tapi Untuk kartu yang gak punya Super Shield aja ya Terus ini udah ada Countdown ya guys ya Kalian bisa liat Disini udah ada countdown Kalau diliat dari Yang di bermin Di belakang Itu map Aqua map ya Aqua water map Aku lupa namanya Aqua map ya Jadi itu Versi Drone versi 2 ya guys ya Map drone versi 2 Itu ada Aqua map ya Aqua map Nanti aku review Kalian bisa liat Mapnya sering kumainin Sebenarnya kalian harusnya Udah familiar Kalau misalnya liat Videoku pas main ya Oke ini Map bagus juga Dan ini banget berguna Untuk Membantu kalian Bermain di meta Sekarang gitu ya Dan ini map bagus ya guys ya Oke Untuk ini Sampai tanggal 25 4 Berarti Aku kurang tau Dapet berapa ya Ini 2 2 7 8 ya 8 kayaknya Dapet 8 material Harusnya ya Dapet 8 material Dapet 8 material Berarti artinya Dapet semua ini Harusnya ya Ini dapet 800 Dapet ini Dapet Dapet 1 kali doang Berarti 1 kali doang Ini dapet 2 kali Ya dapet 2 kali Tapi kalau diliat Tadi rate nya Kalau gak salah Ini gak begitu tinggi ya Yang atas-atas ini ya Pokoknya Dari new donut Sampai ini gak tinggi guys Jadi ya Gak hoki kalian Kalau misalnya Dapet yang di bawah ini ya Ini cuma Penan-penan Receh doang ya Untuk Selingan Sebelum update gitu Oke ini Udah gak ada Oh iya nih Main 100 kali guys Kalau gak salah Ini reset per hari Jadi kalian harus Main 100 kali Kalau mau dapet 1000 diamond Gila kalian Mau habisin waktu gitu kah Enggak kayaknya Aku juga gak bakalan guys Oke ini Untuk ini Bisa dapet ya Triple Tourist Blah-blah-blah Seperti biasa lagi sih Oke Apa lagi ya Coba cek dulu Di shop ya Belum liat shop ya Oh ini shop nih Ini Kalau gak salah Minimal dapet 1000 ya guys ya Jadi paling Paling tinggi ratenya itu Dapet 1000 Tapi paling Ya paling tinggi ratenya ya Paling tinggi Paling rendah Persentase paling kecil Ini dapet 10.000 guys Sama artunya langsung ya Jadi gitu Terus disini ada Ini ya Super Express Sticker Pack Sticker Pack Choice Work ya Jadi Dia ini Milih ya guys ya Kalau gak salah sih Milih ya Kalian bisa lihat Di item rate disini Kalian bisa lihat disini ya Mau ratenya apa aja Ini isinya apa aja Special Special Super special Isinya apa Gak salah ini Yang Apa namanya Emas-emas semua nih Kalau gak salah ya Kurang tau Bangkok, Paris, abel Ini emas semua Ini spesial Itu kayaknya yang biasa ya Bintang 3 biasa Dia tidak emas ya Terus Udah itu aja Sini ya Kayak kemarin biasa ya Ini harga 2 dolar Dan blablabla Ini Bahkan lebih sedikit Kalau gak salah Ini dulu 10 ya Terus disini Blue biasa ya Tadi blue ya Costumnya Legendary light Blablabla Costumnya Blablabla Ini juga si Meryl Juga ia ada Tapi ini Meryl biasa ya Untuk 2 kostum yang Kemarin ya Yang kayak punya Nye Elin Sama itu Transformation Gak ada ini Transformation nya Gak dijual guys Oke ini juga Udah ada Condon spesial 111 Untuk kartek Disini Ada ini juga Ini dibuka lagi ya Kalian kalau mau Disini juga gak apa-apa Ini ada gaca Sebenarnya itu Kayak yang tiket-tiket itu Cuma ini dijual Disini doang ya Countdown Random Jackpot Dapat 3 Kalian bisa dapet Hadiah salah satu Gambar ini Tapi yang Jelas Gak bakalan dapet Langsung disini ya Gak bakalan dapet Yang 3 ini Tapi ya Random banget Paling dapet Diamond 100 Paling guys Oke Itu aja sih Kayaknya ya Yang di update ya Gak ada lagi sih Gak ada lagi Aku gak bakalan ngejar juga Karena juga habisnya mahal Dan tentu tadi aku bilang Kalau misalnya kartunya Akan lebih baik Ketika kalian punya kostumnya Karena kostumnya itu Untuk nge-counter Dead ya Atau Nge-counter Kartu-kartu yang maju-muruh Normal Jalan normal ya Dan perlu diingat juga Itu tadi Kostumnya adalah Kostum Tipe Counternya Dead ya Kalau gak salah Dia gak bisa di-counter Sama helm Defense Pindah paksa Dan tangkap Itu gak bisa ya guys ya Ini gak bisa Defense pindah paksa Dan tangkap Gak bisa nge-counter Skill ini Gak bisa Terus Apa lagi ya Sama shield juga gak bisa Super shield gak bisa Ini cuma emang Memaksa kalian Ketika melewati dia Bakalan dilempar Ke pulau terpencil Gitu aja Tapi kalau misalnya Aku misalnya Ini di map lama Mungkin tidak efektif Karena Mungkin bisa di-black hole-in ya Bisa di-black hole-in Tapi untuk nge-counter Dead sendiri Juga efektif Karena artinya Deadnya tidak bisa Melewati kita Jadi kan gak kena Efek blocknya Istilahnya gak kena Efek blocknya Jadi ya Kalian gak bisa Ini Gak bisa ngenain Si blue Kalau misalnya Dia pake blue Pake dead Kalian gak bisa Ngenain efek block kalian Kenain Heart attacknya juga Kaliannya gak bisa Oke gitu aja Untuk Bahas event kali ini Aku saranin Kalau kalian mau kejar tadi ya Udah aku bilang Harus kejar sama kostumnya Biar lebih bagus ya Oke gitu aja Untuk bahas event kali ini Terima kasih udah nonton Jangan lupa di-like Dan di-subscribe Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax